Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua sekarang Open Sharing Channel akan langsung aja bikin a full squad The Best FIFA Men's 2023 Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke yang pertama teman-teman semua untuk goalkeeper terbaik Teman-teman semua disini itu ada Kortoa Dan disini kita akan langsung aja memasukkan Kortoa ke squad pemain terbaik menurut FIFA di 2023 ini Dan juga tentunya karena si Kortoanya ini lagi habis kontrak Disini kita akan langsung aja perpanjangan kontraknya teman-teman semua Supaya si Kortoanya bisa kita mainkan Kemudian untuk center backnya teman-teman semua disini itu ada Ruben Dias Jadi disini kita akan langsung aja memasukkan Ruben Dias Teman-teman semua yang versi Manchester City takatikati di squad pemain terbaik dunia Kemudian ini untuk kandidat backnya lagi teman-teman semua disini itu ada si Stoneless Wow ini juga pemain Manchester City pak Ini kayaknya pertahanan City lagi GG sih Masa 2 center back pemain City teman-teman semua dua-duanya bisa masuk ke 11 pemain terbaik teman-teman semua menurut FIFA Selanjutnya untuk back sayap disini itu ada Walker teman-teman semua Dan disini kita akan langsung aja memasukkan si Walker teman-teman semua untuk di squad backnya Dan disini si Walker itu kebetulan dia itu bisa dijadikan back sayap Dan juga tentunya bisa dijadikan CB teman-teman semua Dan ini ngeri-ngeri sih teman-teman semua tiga center backnya Tiga-tiganya diborong sama Manchester City ini membuktikan Manchester City defense-nya bukan kaleng-kaleng Selanjutnya untuk gelandang teman-teman semua disini ada belling goal Ya ini mah udah jelas udah pasti teman-teman semua karena memang enggak di Dormun ataupun Real Madrid Teman-teman semua mainnya emang gak cor-tecor-kecor sih Ngangkat Real Madrid hingga ke pucuk kelas men La Liga termantul-mantul Kemudian teman-teman semua disini kita ganti perannya menjadi CMF aja Selanjutnya untuk pemain sayapnya teman-teman semua disini itu ada Bernardo Silva dari Manchester City lagi pak Ampun 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 Nah disini kita akan langsung aja memasukkan si Bernardo Silva menjadi RMF termantul-mantul Dan disini memang Bernardo Silva bisa jadi sayap kanan ataupun menjadi IMF termantul-mantul Kemudian teman-teman semua untuk sayap kirinya disini itu ada Tuan Muda Vinicius Junior Gila 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 ini deh teman-teman semua ini kayak perpaduan antara squad Manchester City sama Real Madrid aja teman-teman semua Karena tentunya kalau enggak Madrid pasti City Nah disini untuk sayap kirinya kita langsung isi aja Tuan Muda Vinicius Junior mimpi buruk dari Barcelona Salam 41 cuak Kemudian untuk IMFnya teman-teman semua disini itu ada Kevin De Bruyne to Manchester City lagi teman-teman semua Kalau enggak City Madrid City Madrid City Madrid cuak Dan juga tentunya untuk IMF satunya lagi teman-teman semua disini itu ada Leo Messi tekesi-kesi termantul-mantul Dan juga tentunya kita akan langsung aja memasukkan Leo Messi tekesi-kesinya yang versi Argentina aja teman-teman semua Karena tentunya kayaknya sih pertimbangan paling beratnya itu adalah di Piala Dunia termantul-mantul Jadi disini kita masukkan Leo Messi versi Argentina untuk posisi IMF termantul-mantul Kemudian teman-teman semua untuk posisi CFnya disini itu ada angkilan BAPE tak ke PKP termantul-mantul Dan disini kita akan langsung aja akan memasukkan kilan BAPE tak ke PKP yang versi Big Time tak ke Tem ke Tem termantul-mantul Ini squad udah ngeri-ngeri banget Kemudian yang terakhir CF utamanya kita akan lihat disini mendapatkan Erling Haaland tak kelan-kelan termantul-mantul Emang sih teman-teman semua gak usah diragukan lagi satu posisi pemain depan pasti milik Erling Haaland tak kelan-kelan termantul-mantul Dan ini adalah teman-teman semua 11 pemain terbaik menurut FIFA di tahun 2023 ini Dan juga tentunya untuk pemain terbaik teman-teman semua jatuh kepada Leo Messi tak ke si-kesi Walaupun disini agak sedikit kontroversi ya teman-teman semua Karena tentunya kalau kamu lihat scoring poin Leo Messi dan juga tentunya Erling Haaland sama-sama 48 Tetapi sesuai dengan aturan ketika terjadi persamaan poin kayak gini teman-teman semua maka akan langsung dilihat Dari jumlah vote kapten setiap tim nasional Nah disini kalau kamu lihat untuk voting kapten tim nasional Leo Messi itu dapet 13 Sementara Erling Haaland dapet 11 sehingga teman-teman semua diputuskan Leo Messi menjadi pemain terbaik untuk musim 2023 ini Anak Kona mini bos shenggol dikit dong Udah gak sabar nih dapet Messi gratis lagi Kemudian untuk pemain cadangannya teman-teman semua sekarang kita akan isi dengan kandidat pemain yang gak masuk ke 11 pemain terbaik menurut FIFA Nah disini untuk goalkeeper selain Kortoa ada Ederson dan Martinez Nah disini gue langsung aja akan masukkan si Martinez tekenes-kenes sebagai keeper cadangannya Selanjutnya untuk pemain belakang teman-teman semua disini itu ada Virgil van Dijk, Militao dan Mas Rudy Di teman-teman semua yang gak masuk ke dalam 11 pemain terbaik Jadi kita sekarang masukkan mereka aja ke pemain cadangan teman-teman semua Supaya kita bisa memainkan skuad pemain terbaik menurut FIFA di 2023 ini Dan disini gue masukin Virgil van Dijk yang versi premium pack rating boostingnya cuma 98 Kemudian ada juga Mas Rudy yang gratis taketis-ketis POTW booster boostingan 98 aja Dan juga tentunya yang terakhir kita nanti akan memasukkan si Eder Militao Selanjutnya untuk gelandang nah disini gue akan memasukkan si Rodri takedri-kedri Karena di squad 11 pemain terbaik itu belum ada DMF-nya teman-teman semua Kemudian disini selain ada Rodri takedri-kedri ada juga Gundogan, Luka Modrik Dan juga tentunya Valverde takedekede yang belum dimasukkan ke dalam squad 11 pemain terbaik Jadi kita masukkan aja ke pemain cadangannya teman-teman semua disini kita memasukkan kakek Modrik Dan juga tentunya kita juga akan memasukkan si Valverde takedekede dan juga tentunya Gundogan Dan kalau kamu perhatikan sih teman-teman semua sepanjang squad ini dibikin Memang kebanyakannya pemainnya kalau nggak Real Madrid ya Manchester City taketiketik Ampun, 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 ampun Kemudian teman-teman semua untuk pemain terbaik menurut FIFA di 2023 ini Yang nggak masuk ke dalam 11 pemain terbaik disini itu untuk pemain depannya Ada Cristiano Ronaldo teman-teman semua Nah disini gue punya yang versi Alnasar takesar-kesar Showtime taketem ke time termantul-mantul Ini cukup aneh teman-teman semua Cristiano Ronaldo nggak masuk ke dalam squad terbaik Karena tentunya dia pencetak goal terbanyak teman-teman semua Di musim ini dan juga tentunya disini ada Harry Kane Yang masih berseragam Tottenham Teman-teman semua boostingannya cuma 100 Yang versi Showtime taketem ke time Kemudian disini ada juga Wahaji Benzema teman-teman semua Yang katanya sekarang sedang direncanakan mau dipinjam sama Manchester United Ngeri, ngeri, ngeri Waduh ini kalau beneran teman-teman semua Minimal masuk 4 besar supaya terkualifikasi untuk bisa masuk ke UCL lagi Dan disini teman-teman semua karena kurang satu lagi pemain ya Teman-teman semua disini gue masukin Opassion Human aja ya Teman-teman semua sebagai perwakilan dari Asia Karena tentunya teman-teman semua kalau kita lihat di squad terbaik ini Belum ada pemain Asianya Jadi disini gue masukin Opassion Human sebagai perwakilan dari pemain Asia termantul-mantul Dan ini adalah teman-teman semua pemain terbaik menurut FIFA di musim 2023 ini Selamat untuk Leo Messi, pemenang FIFA Men's 2023 Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton